Jalan Raya Lio Baru mengalami kemacetan hingga sepanjang 2 km pada hari kedua penerapan satu jalur pada Jalan Raya Daan Mogot, Tangerang. Dari pantawan wartakotalife.com, kemacetan terjadi pada dua titik, yakni pada akses putar balik di Jembatan Mukevart 1 dan Jembatan Mukevart 2. Kemacetan pun dimulai dari simpang pertigaan rumah sakit Sitanala hingga jalur keluar para pengendara kembali menjadi dua arah di Jalan Daan Mogot, tepatnya pada Jembatan Batu Ceper. Dan saat ini kami telah terhubung dengan rekan Gilbert Samsandro, jurnalis wartakotalife.com yang akan melaporkan situasi terkini dari lokasi. Selamat sore Gilbert, silakan laporannya. Ya, baik Ari. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Lio Baru, Kota Tangerang. Yang mana di Jalan Raya Lio Baru, Kota Tangerang ini sedang terjadi kemacetan sejak pagi tadi. Kemacetan terjadi pada dua titik. Yang pertama pada akses putar balik di Jembatan Mukevart 1 dan juga di Jembatan Mukevart 2. Kemacetan dimulai dari simpang pertigaan rumah sakit Sitanala hingga jalur keluar para pengendara kembali menuju Jalan Daan Mogot yang mengarah ke arah Jakarta, tepatnya di Jembatan Selilopor Batu Ceper. Puluhan pengendara, baik sepeda motor ataupun mobil, geram dengan kemacetan yang terjadi pada Jalan Raya Lio Baru ini. Mereka melah mengklakson kondisi jalan yang macet sambil bergumam atau berteriak dengan petugas yang berjaga meneraiakan macet-macet seperti itu, Ari. Setelah seorang pengendara, Usman mengaku belum mengetahui penerapan satu jalur di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang ini. Sehingga dia tadi pagi tidak menyiapkan waktu lebih untuk mengantisipasi kemacetan terjadi karena ini hari kedua dari penerapan satu jalur di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Usman menilai, kemacetan terjadi karena volume kendaraan yang tinggi yang melintas di Jalan Daan Mogot dan berputar balik ke Jalan Lio Baru tidak sebanding dengan kondisi lebar Jalan Lio Baru yang tidak selalu selebar dengan Jalan Daan Mogot. Selain itu, adanya dua titik putaran balik yaitu di Jembatan Muker Fat 1 dan Jembatan Muker Fat 2 juga semakin memperparah kemacetan yang terjadi di Jalan Lio Baru ini. Demikian laporan yang bersampaikan Ari, reporter Gwarta Kota Gilbert Sengsandro dari Jalan Raya Lio Baru, Kota Tangerang. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih Gilbert untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan untuk melengkapi laporan dari Gilbert tadi, kita simak bersama cuplikan wawancara dari Usman, seorang pengendara yang juga terjebak dalam kemacetan tersebut. Gampung ini ya, waktunya ya biasanya cepat, ini macet ya, dari sana dari ujung, 20 menit ya? 20 menit, dari yang biasanya? Paling dari sana 15 menit. 15 menit, jadi harus lebih lama? Oh, ini baru setengah jalan ya, masih 20 menit gitu bang ya? Iya, baru setengah jalan ini. Siap bang. Terus melihat seperti ini kayak gimana bang? Apa menurut abang? Apa yang kurang sepertinya nih bang? Justru tambah bikin macet kah menurut abang ya? Nambah macet sih pak, soalnya itu dialihkan ya, jadinya nambah macet juga ya. Ya, apalagi ya di jam-jam sibuk seperti hari Senin pagi ini bang ya? Iya, betul bekas nih. Kira-kira penyebabnya apa nih bang, kalau yang bikin macet ini bang? Kayak sih itu, bayang ini menurut balik ya? Menurut balik? Iya. Jadi ngambat dari sana bang ya? Iya, ngambat dari sana juga. Abang biasa lewat sini atau tiap pagi atas perjamaah? Setiap hari. Setiap hari? Melintasi ini? Setiap hari ini? Berarti tahu kondisi sebelum dan setelah? Iya. Oh siap-siap bang. Ke depan pengennya gimana bang? Ngelihat peraturan ini juga lagi? Ya mudah-mudahan sih lebih apa lagi ya, di tanggupin lagi gitu ya bang. Biar lancar lagi seperti... Biar lancar lagi, apalagi yang butuh kerja bang ya.